Halo badminton lovers, Esther Nurumitri Wardoyo tersingkir di semifinal Ekspora Indonesia International Challenge 2023 Surabaya. Pada Sabtu 21 Oktober 2023, pebul tangkis tunggal putri ini kalah dua set langsung dari wakil Korea Selatan, Sim Yujin, dengan skor 10-21 dan 19-21. Di pertandingan yang berlangsung di jatim ekspo ini, sejak awal lawan memang mampu menguasai jalannya permainan. Esther Nurumitri Wardoyo pun menjelaskan bahwa dirinya telah panas. Masalah ini sejatinya sudah mulai dievaluasi di set kedua berdasarkan masukan pelatih. Sayangnya saat membangun serangan, strategi yang dilakukan terbaca lawan. Hasilnya skor di set kedua tak mampu terkejar. Adik Ciko Aura Dwi Wardoyo ini pun harus terhenti di semifinal. Hari ini saya bermain ragu-ragu. Permainan saya sudah lebih cair di set kedua. Sayang lawan bermain lebih tenang. Jelasnya, menurutnya banyak mengontrol pertandingan dan membuatnya tidak bisa keluar dari tekanan. Lawan dapat mengontrol permainan saya. Lanjut juara Indonesia International Challenge 2022 ini. Kekalahan ini sekaligus membuat Esther Nurumitri Wardoyo gagal mempertahankan medali emas yang dirai pada ajang yang sama di Medan. Dengan kegagalan ini pun, Esther bertekad untuk mengubah gaya permainannya yakni harus lebih siap sejak awal. Itu yang coba saya perbaiki untuk menghadapi pertandingan BNI Indonesia Masters 2023 Super 100. Jelasnya, tersingkirnya Esther Nurumitri Wardoyo. Praktis tidak ada wakil Indonesia pada Turnamen Ekspora Indonesia International Challenge 2023 di Surabaya. Sebelumnya Iksan Leonardo Emmanuel Rumbai ditunggal putera. Dan Jasita Putri Miantoro Febi Setianingrum pada ganda putri juga tersingkir. Iksan kalah dua setelah langsung dari wakil Malaysia Soleh Aidil dengan skor 17-21 dan 11-21. Kemudian Jasita dan Febi, kalah dari pasangan Jepang Sayaka Hobara dan Yui Suizu dengan skor 10-21 dan 17-21. Final Ekspora Indonesia International Challenge Surabaya hari ini pun hanya menyisakan wakil-wakil dari Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Terima kasih telah menonton!